Hai, selamat hari sahabat semua. Para sahabat ini 15 Januari 2022, cerita misi kita untuk sahabat ketiga bertajuk Menempuh Jalan Baru dari Timur Leste oleh Adolfo Montero, 40 tahun. Adolfo adalah seorang Christian yang aktif di gerejanya di Kudo Timur Leste. Kemudian apabila seorang lelaki bernama Mario datang ke Kudo dan mengunjungi rumah Adolfo, semuanya berubah. Lelaki ini adalah seorang Bible Walker dari gereja Seventh Day Adventist bercerita tentang gereja Seventh Day Adventist dan bagaimana dia dibaptiskan. Adolfo belum pernah mendengar tentang gereja SDA. Mario menceritakan bagaimana dia menemukan kebenaran Alkitabia mengenai sahabat hari ketujuh, hari Sabtu, bukannya pada hari Minggu. Adolfo ingin tahu kebenaran. Dia mempelajari Alkitab dan melihat bukti dalam Alkitab bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. Adolfo berdoa bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran baru ini. Satu malam, dia bermimpi tentang satu jalan lama dan satu jalan baru. Kemudian, satu suara mengatakan kepada Adolfo supaya mengikuti jalan baru. Adolfo mau mengikut jalan baru itu. Apabila Mario datang lagi ke rumahnya, Adolfo minta diajarkan Alkitab dan kemudian dibaptiskan. Beberapa bulan setelah dibaptis, Adolfo mulai mengajar istrinya tentang Alkitab. Istrinya dan dua keluarga lain di desa itu dibaptis. Kehidupan Adolfo dan istrinya tidak mudah sejak bergabung di dalam gereja SDA. Mereka mendapat kesulitan dan tekanan berat dari kaum kerawat mereka. Istri Adolfo selalu dipukul oleh abangnya sendiri supaya meninggalkan imannya tetapi mereka terus berdoa dan bersaksi kepada kerabat mereka. Sehingga walaupun mendapat tekanan dari keluarga mereka, ibu dan dua saudara Adolfo bergabung bersama mereka menjadi anggota dalam gereja Sebede Adventist. Itu saja kesaksian dari Adolfo melalui cerita misiun sahabat ini. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati.